Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Murah Rai menggelar pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2024 pada Rabu 26 Januari 2022. Kegiatan ini diharapkan mampu mengajarkan mahasiswa dalam menerapkan ilmu berorganisasi dan mampu meningkatkan jiwa demokrasi. Ketua Panitia Pemilihan BEM, Cokordo Putra Indrayana menjelaskan mekanisme pemilihan Ketua BEM ini dengan skema pemilihan langsung dan dengan cara pencontrengan secara offline dan online. Selama proses pencalonan terjaring tujuh calon Ketua BEM dari masing-masing angkatan. Menurutnya, kriteria untuk menjadi Ketua BEM fakultas ini yakni mahasiswa yang saat ini masih semester 1 dan 3, sementara mahasiswa yang semester 5 dan 7 sebagai divisi di bawah naungan Ketua BEM. Sebab mahasiswa yang semester 2 itu sudah akan fokus pada pengajian proposal, pengabdian masyarakat, serta penyusunan skripsi. Acara pemilihan Ketua BEM sekarang ini yang pertama karena memang masa bakti dari Ketua BEM periode sebelumnya itu akan segera berakhir. Jadi sekarang merupakan badan eksekutif mahasiswa masa bakti tahun 2022-2024. Nah tentunya di dalam penyelenggaraan ini ada beberapa persiapan yang sudah kami lakukan kurang lebih dari sebulan yang lalu. Ini merupakan hal yang baru di FISHOME sendiri karena kami melakukan ini sesuai dengan mata kuliah yang ada di kampus. Jadi kami praktekkan dalam proses pemilihan badan eksekutif mahasiswa ini. Yang boleh mengajukan diri menjadi calon Ketua BEM itu adalah semester 1 dan semester 3. Kenapa kami ambil seperti itu? Karena mahasiswa yang sudah di semester 5 dan semester 7 itu akan sibuk dengan kegiatan. Ada kart, ada penyusunan proposal dan skripsi. Kemudian dengan rentan waktu yang mereka miliki akan meninggalkan kampus ini segera. Jadi dari dini kami melatih yang masih semester awal. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Gede Wirate mengatakan, Organisasi kemahasiswaan BEM ini sangat penting. Sebagai ajang mahasiswa belajar demokrasi, perorganisasi, dan bekerjasama tidak hanya sebatas teori karena teori itu perlu diimplementasikan. BEM FISHOME ini nantinya akan berkolaborasi dengan fakultas karena mahasiswa yang diharapkan jadi asem perubahan corong memberikan informasi kepada masyarakat luas. Organisasi badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas itu sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Disinilah para mahasiswa belajar berdemokrasi, belajar berorganisasi, dan belajar bekerjasama. Jadi tidak hanya sebatas teori saja. Teori-teori yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut perlu diimplementasikan. Nah sehingga para mahasiswa ini ketika nanti dia telah menyelesaikan studinya, minimal dia memiliki pengalaman berorganisasi. Dia tidak akan lagi canggung untuk berbicara di depan umum. Dia tidak akan canggung untuk mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi BEM di fakultas ini sangat penting karena nantinya kita akan bekerjasama. Kita akan berkolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan ini. Karena kami ada UKM tanpa dibantu oleh para BEM di tingkat fakultas. Ini juga akan kami menjadi kewalahan. Di sinilah kami mengedepankan atau menempatkan BEM itu sendiri di depan. Jadi sebagai agent opcing, jadi dia sebagai agen perubahan dia harus tahu apa langkah-langkah yang akan dilakukan lembaga itu sendiri. Dan dia nantinya sebagai corong daripada lembaga untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. Ini harapan kami kepada BEM itu sendiri. Ketua BEM terpilih, Igusti Ayu Putumanis Lestari, mengaku menjadikan BEM FISHUM sebagai lembaga legislatif yang profesional, aspiratif, komunikatif, serta berdedikasi tinggi dalam mensinergikan antar lembaga kemahasiswaan antara fakultas dan universitas. Untuk diketahui, hasil hitung cepat pemungutan suara dimenangkan oleh Igusti Ayu Putumanis Lestari dengan perolehan 34 suara, unggul di atas Gusti Ngurah Agung Pradinata dengan 27 suara. Terima kasih telah menonton!